Ketika terjadi diskriminasi atau terjadi kekerasan Selemah-lemahnya iman kita harus catatkan dan laporkan Laporkan kejadian itu Kalau teman-teman nyaman melaporkan ke focal point atau ke organisasi Di mana teman-teman bernaung maka lakukanlah itu Kalau seandainya teman-teman punya kenalan Orang yang paham hukum misalnya Atau orang yang bekerja di isu advokasi hukum HAM gitu Sampaikan, laporkan kasus teman-teman ke mereka juga Supaya bisa dibantu jalur hukum yang lebih lanjut lagi gitu ya Kita harus memperbanyak sekutu Dan sekutunya diserap habis-habisan ilmunya gitu Dipelajari ilmunya, dipelajari networknya Jadi diambil knowledge-nya Diambil apa yang bisa dimanfaatkan dari sekutu ini Sehingga nanti teman-teman komunitas jadi lebih berdaya Dan tidak selamanya mengandalkan teman-teman sekutu Nah yang dilakukan di KPR khususnya adalah Karena kita paham juga teman-teman yang bekerja di redaksi Berasal dari latar belakang nilai, agama, keluarga, dan pendidikan yang berbeda-beda Yang tentu kita tidak perlu ketemu di tengah Gimana caranya supaya kemudian kita bisa ikut menyuarakan teman-teman komunitas Komunitas LGBT atau minoritas lainnya secara lebih adil gitu Dan bagaimana kemudian sebetulnya media bisa memfasilitasi pertemuan-pertemuan itu Apalagi media kan jangkauannya luas, outreach-nya besar Bagaimana kemudian ruang-ruang itu dimanfaatkan untuk menciptakan pertemuan-pertemuan Dan kemudian memberi image yang positif juga Penting bagi komunitas itu untuk kuat bersatu Artinya penting juga untuk mendorong isu dari teman-teman komunitas ke media Artinya penting untuk menjalin ally dari teman-teman komunitas ke media Semakin banyak media yang jadi partner Semakin besar peluang untuk memasukkan isu-isu ini kepada media Dan itu juga mengedukasi publik secara umum Kalau menurut saya, sekali lagi, saya kok tetap ideologis ya Bahwa yang perjumpaan, silaturahmi Ini juga penting loh, mari kita come out, jangan takut gitu Seperti Mas Amar ini luar biasa loh Dia datang dengan senyum ke kampus, menyapa semua orang Tanpa rasa takut gitu Nah itu saya kira juga perlu ada keberanian dari teman-teman untuk menggandeng gitu Bagi saya tidak ada filterisasi terhadap setiap pemberitaan yang merugikan secara universal Maupun secara spesifik untuk komunitas LGBT Baik di media cetak maupun media elektronik Karena takutnya ada pengadopsian atau learning by imitating oleh generasi sekarang Yang menjadi persoalan dalam komunitas Kenapa sampai terjadi demikian? Karena kita selama ini bergerak secara parsial Dalam arti bahwa kita tidak dilibatkan untuk masuk di dalam pengambil kebijakan di negeri ini Termasuk juga di dalam media Sehingga kita hanya menjadi penonton Untuk apapun yang dilakukan oleh negara ini, kita hanya menjadi penonton Harapannya untuk teman-teman semua apapun identitas gender, ekspresi gender, gender seksual Kita semua, kita memiliki keberanian untuk mencintai diri kita sendiri Kita memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kita punya otoritas Dan kita memiliki keberanian untuk menyampaikan otoritas itu Untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, lebih setara Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk semua dan juga untuk semesta Terima kasih Terima kasih